selamat pagi black dove satu ini ya si yellow black dove anjay kalau kemarin kita bahas cek berkala atur service berkala di tapak lebarnya di kaki-kakinya atau dimodifikasinya hari ini motor ini setelah ganti master rem belakang rcb ini yang ini nah itu kan kemarin udah ada videonya ya nanti kasih eh saya kasih linknya videonya di deskripsi aja oke hari ini bakalan service kembali servisnya yaitu mau ke mesin-mesin ya mesin-mesin mau service rutin pergantian oli terus kampas coupling dan fair couplingnya nah barang-barangnya ada di sini teman-teman nah ini yang bakalan hari ini atau pagi ini saya kerjain yang pertama nah eh yang pertamanya yaitu ganti oli pakenya pakai pesron tekno ini harganya kemarin 75 ribuan terus ini fairnya pakai koizumi iya inilah ya ini yang kompetisi atau yang hard jadi fair couplingnya pakai koizumi ini harganya kemarin 185 ribuan lah ya segituan dapat empat pieces dan ini pakai kampas coupling sekalian ganti pakai Daytona ya sama dengan merk kampas remnya yang kemarin itu pakai Daytona ini basicnya dari Scorpio dimana ini lebih tebal ya dibandingkan dengan Yamaha emaking oke Oh satu lagi ke apa ganti filter olinya sih sebenarnya cuman belum saya beli karena belum pada buka si bengkelnya karena masih subuh Oke kita bakalan wongkar terlebih dahulu dan untuk perkunci-kunciannya ataupun peralatannya ya seperti biasa kunci-kunci itu terus ini impact dulu buat pemudahkan ya kuncinya cukup di kunci delapan sama sepuluh dua biji ini sama kunci sembilan belas buat pembuangan oli yang ini buat pembuangan olinya ya Oke segitu aja untuk pembukaannya nanti kita bakalan lihat pembongkaran semuanya mesin atau blok mu coupling si motor ini gitu lah ya setelah pemakaian ini ini motor 2015 berarti hampir tujuh tahun dah ya walaupun kilometernya masih ya 30ribuan masih rendah Oke kita langsung bongkar aja kita ke timelapse aja ya hai 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 selamat menikmati ya ini dia teman-teman setelah terbongkar seperti ini ya untuk blok loopingnya disini wah lumayanlah enggak enggak jelek-jelek amat nih enggak ada istilah kuning-kuning ya karena emang yang pertamanya dari dulu dia atau beliau ini pakenya selalu pestron nah yang ini untuk diberbagian mesinnya ini masih lumayan bagus lah ya enggak ada hitam-hitam atau krak kuning-kuningnya ya enggak ada emas-emasnya dan ini lumayan bagus sangat bagus malahannya cuman disini ini udah lumayan agak oblak dikit sih tuh tuh jadi kemungkinan si karet kupelingnya harus diganti sih cuman ya kemarin naur-naurnya enggak minta juga sih jadi ya nanti aja kita cek tapi ini masih dalam kadar bagus lah istilahnya ya enggak oblak-oblak banget gitu loh ya enggak parah seperti punya saya yang mewajibkan harus diganti kalau ini enggak perlu sih sebenarnya masih dalam toleransi gitu loh ya nah itu untuk si permukaan kondisi bloknya seperti ini dan hai teman-teman yang harus diperhatikan saat pembukaannya yaitu perhatikan sil sil yang ada di sini nih ini satu lagi nih sil hitam kan tuh itu sil oli ataupun sil si pulfem eh si pulfem si oilfarm nih yang ini nih nah yang itu terus satu lagi sil yang ada di Kickstarter gitu loh ya yang sebelah sini nih nah itu jadi teman-teman itu yang harus diperhatikan untuk pembukaan belak bak kupelingnya gitu loh ya jadi seperti itu kita akan pasang semuanya si spare partnya ke sini kita akan bongkar terlebih dahulu kita langsung ke time-teman selagi oke nah ini si kampas Daytona nya nah seperti ini kan masih kering nah diusahakan buat teman-teman nih ya kalau mau ganti kampas kupling usahakan direndam terlebih dahulu pakai oli gitu lah ya mau pakai oli baru bagusnya sih pakai oli baru ya jangan pakai oli bekas karena kan oli bekas pasti ada gram-gramnya gitu nah ini biasanya saya lalu murin pakai oli yang memang mau dipakainya seperti ini nih ini di apa di siram terlebih dahulu itu direndam ya jadi sampai semuanya terkerem terendam dengan bagus nih kayak gini ini diusahakan biar tidak terlalu apa banyak gesek kan karena memang itu kan masih kering ya kalau langsung dipasang nah kalau di lumurin seperti ini direndam beberapa saat ini untuk supaya si ininya si kampasnya udah lumayan agak licin dikit lah ya jadi nggak sampai cepat gosong gitu loh ya gitu teman-teman dan ini di saya diamkan dulu entah 10 menit atau 15 menitan ya kalau biasanya si beko biasanya itu hampir semalaman saya rendam seperti ini gitu lah ya Oke ini bakalan saya diamkan terlebih dahulu kita langsung lihat yang bekasnya nah ini dia contohnya Nah kalau yang bekasnya ini kan lumayan agak gosong dikit nih satu biji jadi yang ini nih ini ini lumayan agak gosong tuh mungkin karena telat ganti oli atau gimana lah ya kalau yang duanya ini masih ya not bad sih cuman ya udah agak gosong kalau dibandingkan dengan punya si beko Nah untuk kampas kubingnya ini seperti ini jadi perbandingannya kalau buat Scorpio dia lebih gilebar tuh permukaan kampasnya ya kalau untuk si emaking dia kecil-kecil kayak gini nih udah itu pemasangannya VNP karena masih sudut-sudut ininya nih nih yang ini itu sama coy jadi buat teman-teman yang mau ganti Scorpio itu VNP coy Scorpio Bison itu sama kayak gini nih tuh dan untuk vernya itu masih dibungkusin belum saya pasang dan itu juga masih beres Oke nanti kita lanjut lagi ke proses pemasangan semuanya setelah si ininya nih beres gitu ya Oke hai 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 selamat menikmati nah ini dia teman-teman si kupling daytona nya ini udah terpasang ya dan ini perkuplingnya koizumi nya semuanya udah terpasang dan pastiin ini kita coba dulu si kuplingnya tuh di bagian handlenya kita tekan-tekan sininya berfungsi dengan baik ini bakalan saya contohkan nih kan eh contohkan ya nih jadi usahakan dia gerak semua ya tuh kelihatan nggak ya susah juga sih geter-geter anjir sama ya pokoknya kayak gitu ya jadi permukaan ini simpatnya gini diusahakan gerak semua gitu ya sejajar geraknya normal semua gitu seragam semua oke sekarang kita pasang baku plingnya dan kita ke timin lepsi lagi aja oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman si oli sisanya ya dia sisanya 910 mili ya pokoknya ini sebenernya sih lebih dari 910 mili ya karena memang tadi ada yang kebuang di sini itu bukan ini tadi ngucur dan ini udah terpasang semuanya dari awal sampai akhir dan sudah saya cobain si kuplingnya ini lumayan enak apa si handlenya ini ini nggak saya setel agak kerah jadi biar agak ringan aja biar enak gitu ya dipakainya dan semuanya sih udah terpasang ini ini ngengkolannya udah normal udah normal udah terpasang lagi sekenal potnya udah tinggal tes aja tapi saya bakalan beli filter olehnya dulu karena bengkelnya belum pada buka jadi sampai disini aja nanti kita lihat setelah terpasang terpasang si bodinya sampai selesai karena ini masih babalatak tuh jadi kita lihat nanti setelah beres temuanya terpasang karena ada satu fat yang memang penutup mesin disini bakalan dipasang gitu ya di sini nih disini fatnya seperti ini nih nah untuk spare fatnya ini itu pelindung lumpur kayak gini ya sebenernya sih nggak di rekomenin sih kalau menurut saya cuman ya honornya minta pasangin di motornya jadi ya nggak apa-apa ya ini bakalan saya pasang juga dan olinya juga bagus sih sebenarnya dan memang beliau memang nggak sehari-hari dipakai ya motornya cuman ya mungkin dua minggu sekali gitu loh si motor ini dipakai gitu jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau untuk yang memang pemakaiannya jarang-jarang gitu tapi kalau untuk kelarian apalagi di tempat macet-macet yang seperti di Bandung kayak gini saya saranin jangan sih pakai yang kayak ginian apalagi ini kan nggak ada hawanya itu cuman dikit cuman 6 biji Oke kita lihat nanti setelah pemasangan semuanya beres sampai si pelindung lumpur ini terpasang Oke semuanya ya 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 selamat menikmati beres semuanya ya dari awal sampai akhir dan ini pemasangan ini nya udah beres tuh ya kan dan ini semuanya udah terpasang kembali seperti ini dan tadi isinya pake olipestron ya jadi ya mantep tinggal ngetes aja sih setelah nguflinknya ini kan pake koizumi jadi mungkin agak sedikit keras ya biasalah ya koizumi kan memang lebih keras daripada ori emeging gitu loh ya jadi seperti ini temen temen dari awal sampai akhir videonya terima kasih juga buat temen temen yang sudah menonton sampai detik ini terima kasih supportnya kepada saya ada bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya buat dapat notifikasi dari channel saya oke seperti itu aja temen temen pemasangan pemasangan kampas kupling daytona sama apa itu tuh perkupling kaizumi eh susah bener ya ngomong jadi gitu aja terima kasih telah menonton main-main ke instagram saya sama instagram emeg gambot indonesia nih yang ini nih tuh nah yang ini ini stickernya ada di tokopedia ya nanti saya kasih linknya link tokopedia nya di deskripsi oke jadi seperti itu aja dari awal sampai akhir main-main ke instagram emeg gambot indonesia terima kasih telah menonton saya si akm sama si ini si yellow black dove anjau terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye